Warga Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Intas Kabupaten Bungo digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa kepala terbungkus karung dalam kondisi mengapung di sungai Batang Tebow Kabupaten Bungo Jambi. Mayat ditemukan warga diketahui adalah Rahman, warga Desa Rantau M. Bacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Intas yang dinyatakan hilang dua hari lalu. Saat ditemukan warga kondisi mayat mengapung di sungai dalam kondisi yang sudah membusuk, warga langsung mengangkat mengevakuasi ke darat dan melaporkan serta menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melakukan identifikasi. Dari pemeriksaan sementara di rumah sakit terdapat beberapa luka lebam di bagian dada dan perut korban serta juga ada tanda lahir di bagian kaki. Ditemukan juga luka lebam, dokter pun menemukan tanda-tanda luka sayatan dari senjata tajam dan kondisi jenazah memang menunjukkan sudah meninggal dalam kurun waktu 24 jam sebelum ditemukan. Baik, untuk mendalami terkait kasus ini kita akan bergabung bersama KPP Singgi Hermawan, Kapolres Bungo yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Pak Kapolres, terima kasih waktunya Pak. Tadi dikatakan bahwa mayat ini ditemukan dalam kondisi luka lebam dan juga ada sayatan. Sudahkah pihak kepolisian dapat mengidentifikasi identitas korban dan juga kenapa mayat ini meninggal dunia? Apakah karena pembunuhan dan lain sebagainya? Baik Pak, selamat pagi untuk mayat yang tanpa kepala yang ditemukan di desa Entelu. Sudahkah pihak kepolisian adalah kepolisian pembunuhan. Ditemukan pada hari ini, jam 9.30 pagi. Saat ditemukan tanpa kepala, kami telah PKP dan melakukan pembunuhan inafis. Dari jari dan dari keterangan oleh korban yang kebetulan masih di desa dengan satu desa dengan empat ditemukannya mayat. Memang identif bahwasannya itu adalah anaknya. Dari situ, akhirnya kami melakukan WKP dan pembunuhan terdata prestasi yang ada di darah PKP. Apakah benar identitas dari korban ini, yang diduga adalah korban pembunuhan, atas nama Rahman tadi ya, kalau tidak salah ya? Gimana? Benarkah identitasnya atas nama Rahman, Pak? Korban yang ditemukan ini? Betul, betul. Ini bentar Pak. Mas, mas hari ada informasi bahwasannya pagi ini keduga pelakunya tertangkap. Oh, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Dan dari keterangan para saksi, atas nama Rahman tadi, perusahaan tertangkap, perusahaan tertangkap untuk pelaku yang diduga melakukan mutilasi terhadap korban. Pelaku ini siapa, Pak? Ya? Ya, terduga pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, berarti sudah ditemukan, kan? Ini tuh siapa dan apa hubungannya dengan korban, Pak? Baru diamankan, Pak. Baru diamankan. Baru diamankan, ya? Beritahu. Baru diamankan. Nah, nanti kita akan update siapa pelakunya, notifikasinya bagaimana, konologi seperti apa, termasuk notifikasinya apa. Betul, Pak. Betul. Sejauh ini, Pak, kalau dari luka-luka yang diperiksa atau diidentifikasi juga bantuan dari tim dokter rumah sakit, Murni, ini memang kasusnya kan pembunuhan, ya, Pak, ya? Cukup banyakkah, Pak, luka di tubuh korban ini, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk luka tubuh yang hasil dari otopsi, hanya di layar saja. Untuk kekembangan lain di bandar tidak ada, nanti coba akan kami ke kursus langsung terhadap tersebut pelaku yang sudah diamankan pagi hari ini. Untuk kelengkapan jasad korban, Pak, apakah sudah juga ditemukan bagian kepala yang kabarnya kan terpisah, ya? Aduh, terputus, ya? Baik, nampaknya ada kendala komunikasi, kita bersama Bapak Kapolres, dan tadi juga sudah ditemukan... Ya, AKBP Singgi Hermawan tadi menyebutkan juga bahwa pelaku sudah, pagi ini sudah berhasil diamankan, sudah berhasil ditangkap oleh jajaran petugas yang saat ini tentunya menyebar, begitu ya, di lapangan untuk mengusut. Dugaan kasus pembunuhan, sepertinya kalau ada pelaku berarti sudah murni ini kasus pembunuhan, ya, Rati, ya? Betul, dan tapi juga dikatakan oleh pihak kepolisian masih terus dijalami apa motif dari pembunuhan, kemudian apa hubungan antara pelaku dan juga korban, pastinya, ya? Mengingat ini proses masih sangat dini, masih sangat baru sekali diamankan, tentu butuh proses, ya, tugas kepolisian untuk mendalami kasus ini memintai keterangan, menggali keterangan dari pelaku. Yang jelas tadi diinformasikan oleh AKBP Singgi Hermawan, Kapolres Bungo, pelaku sudah diamankan. Kita belum tahu, ya, apakah ini bisa terus dikembangkan dalam artian pelaku satu orang atau lebih. Nah, ini dia.